PEMBICARA 1 Petugas Pasenger Service on Station perempuan tampil berbeda dan menawan dalam balutan kebaya di area stasiun dan kereta cepat Wos Halim, Jakarta Timur, pada minggu 21 April 2024. Hal ini dilakukan untuk merayakan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. IM Corporate Sekreteri KCC Eva Hairunisa menyebutkan, KCC ingin membawa suasana peringatan Hari Kartini kepada para penumpang yang ada akan menggunakan layanan WOS. Rakyat Kartini adalah sosok perempuan inspiratif yang memperjuangkan hak kaum wanita Indonesia. Karena itu, untuk memeriahkan peringatan Hari Kartini, kami menugaskan petugas wanita berkebaya untuk melayani penumpang, ujarnya. Selain menghadirkan petugas yang menggunakan kebaya, KCC juga membagikan bunga pada 150 penumpang wanita di Hari Kartini. Hal ini dilakukan sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan pada wanita. Di momen Hari Kartini, kami juga menyapa langsung penumpang dan mengapresiasi para penumpang yang setia menggunakan WOS. Ujarnya, Eva berharap para penumpang WOS bisa turut mengenang dan melanjutkan perjuangan Rakyat Kartini dengan berkontribusi pada masyarakat sekitar. Rakyat Kartini membuat para wanita mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan hal lainnya. Karena itu, semangat Rakyat Kartini harus kita lanjutkan dan teladani untuk kemajuan negeri ini, tutur Eva. Rakyat Kartini Petugas Passenger Service on Station perempuan kereta cepat mus kali ini tampil beda dengan mengenakan kebaya saat melayani penumpang. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April setiap tahunnya. Selain mengenakan kebaya, petugas juga membagikan sebanyak 150 bunga kepada para penumpang. Hal ini dilakukan sebagai tanda kasih sayang dan menghormatan kepada para perempuan. ACIC melakukan berbagai kegiatan dalam meringati Hari Kartini dan juga mengajak kepada para penumpang untuk melanjutkan perjuangan dari RA Kartini.